Oke guys, balik lagi di channel VGaming Jadi di video kali ini kita akan menyelesaikan semua lintasan mobil Johnson Dari yang stats pertama, 2 sama 3 ini Biar kalian tidak mencari-cari video lama Jadi kalian bisa langsung nyontek aja dari video ini Let's go, langsung saja kita mulai Supaya tidak terlalu lama ya Ini yang masih muda-muda Kita pokoknya selesaikan aja semualah disini guys Katanya ada yang sulit Yang di bagian part ketiga tuh Yang stats ketiganya kayaknya Katanya sulit sekali, tidak bisa dilewati Nah, nanti saya kasih tau cara-caranya guys ya Sebenarnya tidak ada yang sulit sih ini Gampang banget guys Masih muda-muda ya ini ya Hadiahnya juga agak menarik sih guys Cuman emotnya Johnson doang kan Kalau hadiahnya skin Johnson yang kemarin sih Oke lah buat temen-temen yang belum dapet ya Ada gak sih yang belum dapet skin Johnson yang ulang tahun kemarin guys Kasian sekali ya kalian ketinggalan dapetnya ya Apakah dia bakalan dihadirkan kembali? Kayaknya sih tidak guys Mungkin lah, mungkin akan dihadirkan kembali guys Gak mungkin gak dihadirkan kembali lah ya Ini udah satu strip 6 Lanjut, satu strip 7 Ini kayak gitu guys Nah, ini kita balikin Arahin ke sini Nah Tuh Ini yang lama sih sebenarnya ya Siapa tau kalian ada yang lupa gitu loh Wah, saya udah lupa nih yang lamanya nih Kayak apa nih, ya kan Oh, ini udah yang step kedua ya Udah stage kedua Ini kita hapus dulu Oke, kayak gitu guys Lanjut Stage 2 sampai 3 Ini ambil perurunya guys Nah Lanjut lagi, stage 2 sampai 4 Ini saya juga udah agak-agak lupa nih sebenarnya guys Ini kayak gitu nih Oh, salah guys Ini kayak gini aja udah Nah Lanjut Stage 2 sampai 5 Mobil pertama Kita masukin ke garis finish dulu Mobil kedua baru nyusul Oke Next Step 2 sampai 6 Ini mobil pertama kita belokin kayak gitu Kemudian ini kita tarik mobil keduanya kayak gitu Ini arahin ke sini guys Biar mobil 1 sama mobil 2 nya gak tabrakan Ini kita dapat apa sih Tiket-tiket kayak gitu doang ya Satu stage nya ya Berarti ini kita harus muter ya Muter kayak gitu Kemudian kayak gitu guys Nah Lanjut lagi Stage 2 Oh, ini udah stage 3 sampai 1 ini Masih gampang Bentar, bentar Ini ada berapa step sih Coba saya cek dulu guys ya Tadi kita udah Oh, ini belum selesai Oh, ini yang stage ke 3 Eh, stage kedua 3 sampai 2 Lanjut ya Ini arahin ke sini Nomor 2 arahin ke sini Nah Easy peasy guys Tidak ada tantangannya guys Nomor 1 nya langsung masuk garis finish aja Nomor 2 masuk portal Portalnya diputar guys Diputar kayak gitu guys Nah Langsung Gas Oke Stage 3 sampai 4 Bentar Saya lihat dulu Berarti nomor 1 nya masuk yang hijau Hijau nya ke garis finish Nomor 2 masuk portal biru Portal biru keluar dari yang di bawah Nah Kayak gitu guys ya Lanjut lagi 3 sampai ke 5 Berarti kalau ini Nomor 1 nya masuk yang biru Yang birunya langsung ke garis finish aja Tanda panahnya Jangan lupa di Arahin seperti kayak gitu Nomor 2 nya tarik agak panjang Supaya dia Agak lambat Sampainya Nah Gitu guys Lanjut lagi ya 3 sampai 6 Berarti di sini nomor 2 nya harus ke portal yang biru ini Kemudian nomor 1 nya masuk ke portal hijau Portal hijau ke garis finish Panahnya Panahnya udah bener kayak gitu Oke Lanjut lagi 3 sampai 7 ya Kalau 3 sampai 7 ini Kita pakai yang portal kuning sama hijau aja Ini masuk ke yang hijau Yang hijau nya balik lagi ke yang kuning Tanda panahnya kayak gitu Kemudian yang kuning masuk ke garis finish Yang nomor 2 Kalian puterin kayak gitu guys Nah tuh Ini puterin seperti kayak gitu Udah Panahnya udah bener Jadi portal biru sama Portal biru yang 2 nya gak usah dipake Di skip aja guys Biarin saja Ini udah masuk stage keempat ya Kemudian ya stage keempat Nomor 1 nya tarik terus kayak gitu Nomor 3 nya ke atas Nah seperti kayak gitu aja sih guys Dia akan berurutan Masuk ke garis finish nya Lanjut 4 sampai 2 Berarti nomor 1 nya langsung garis finish ya Nomor 2 nya langsung masuk ke sini ya Nah nomor 3 nya harus muter ini kita nih Bentar kita buat puterin dulu guys Kayak gitu guys Bisa gak sih Oke tabrakan ternyata guys ya Hehehe Tabrakan goal Nah Cuman beda 1 panah doang ya Auto tabrakan mereka guys 4 sampai 3 Ini kayaknya Bentar saya coba pikir lagi guys Berarti nomor 1 nya langsung ke garis finish Kayak gitu ngambil 1 roket Nomor 3 nya ngambil roket juga Masuk ke garis finish Seperti kayak gitu Tanda panahnya diatur Nomor 2 nya kayak gitu guys Nah Langsung saja kita jalankan mobilnya Iya Easy peasy ya kan Lanjut 4 sampai 4 Jadi pertama-tama kalian bikin buletan dulu disini Untuk putaran ya Kemudian nomor 2 nya kayak gitu Nomor 3 nya Diputerkan juga Seperti kayak gitu Tanda panahnya arahin ke kiri Kemudian Ini tanda panahnya juga diarahin ke kiri Nomor 2 nya masuk kesini Ini tanda panahnya udah betul Coba kita tes dulu guys Udah agak lupa-lupa saya Bentar-bentar Ini ada yang salah Tanda panahnya Arahin kemana Oh ini ini Tanda panah yang ini Arahin ke kiri Eh ke kanan Bukan kanan bukan kiri guys Nah tuh Cuman beda satu tanda panah doang Bisa nabrek-nabrek guys Oke 4 sampai 4 Selesai Oh dapat A doang Gak bisa nih Kita harus Dapatin S Disini guys ya Gak boleh dapetin A Kita harus cepet Bikin Lintasannya Ini bikin buletan kayak gitu Nomor 2 masuk sini Nomor 3 kita puterin kayak gitu Ini tanda panahnya tadi Udah bener Nah ini tinggal kita ganti Oke Sudah deh Lanjut 4 sampai 5 berarti ya 4 sampai 5 Saya lihat dulu disini Berarti dari garis finish Kalian tarik aja kesini guys Ke portal biru Nomor 1 masuk portal biru Portal birunya diputerin aja Seperti kayak gitu Nomor 3 nya masuk Lewat di belakang nomor 1 Harusnya kayak gitu Coba kita tes Eh salah Nah panahnya harus ngarahin ke Atas Tuh kayak gitu guys Lanjut 4 sampai 6 Kalau 4 sampai 6 ini Nomor 1 nya kita puter Barik ke portal aja kali ya Nomor 2 nya ngikut Yang nomor 1 Mobilnya Seperti kayak gitu Kemudian Kemudian portal birunya Masuk ke garis finish Nomor 3 nya masuk Ke portal hijau Kemudian portal hijau nya Langsung masuk Garis finish juga Bisa Kayaknya gak bisa Ntar Kita harus Hapus dulu Portal hijau nya harus Masuk sini guys Coba kita tes dulu Eh salah Gimana sih Muterin mobilnya Pokoknya harus Masuk portal biru nih Nah kayak gitu guys Nah Tuh Di Ingat-ingat guys ya Tanda panahnya ya Kalau yang 4 sampai 7 ini Nomor 1 nya bisa Langsung garis finish sih Nomor 4 masuk Portal Nomor 3 nya Bisa belok ke portal Nomor 2 nya Bisa belok Seperti kayak gitu Ini kita gabung Nomor 3 nya Jadi gak masuk Portal lagi Dia langsung Ngikut yang nomor 2 Nah nomor 4 nya Baru keluar dari portal Langsung Dapat Assignment to the star Nah ini yang baru ya 5 sampai 1 ya Ini masih easy sih 5 sampai 1 Masih easy Easy Guys ya Ini ada Lubang ya Jadi kalau kalian Udah lewati Satu lubang Mobil kedua Jangan sampai Lewat lubang tersebut Jangan sampai Lewat retakan Tanah tersebut Karena kalau Retakan tanah tersebut Udah terlewati Satu mobil Dia akan menciptakan Sebuah lubang Jadi kalian harus Menghindari Lubang tersebut Nah kalau kayak gitu Gak boleh Salah Berarti nomor Satunya Kita arahin ke sini Nomor 2 nya Kita arahin ke sini guys Kan ada lubangnya kan Retakan tanahnya Kalau udah dilewati mobil Ada lubangnya deh guys Nomor 1 Langsung lurus Nomor 2 Belokin Seperti kayak gitu Nah Masih easy Lanjut 5 sampai 5 Oke jadi Disini nomor 1 nya Kalian seperti kayak gitu Nomor 2 nya Kemudian kita puterin Kayak gitu dulu Seperti kayak gitu Tanda panahnya Kita kituin Biar nomor 2 nya Gak duluan masuk Ke garis finish guys Jadi kita harus puterin Mobil nomor 2 nya Berarti tanda panah yang ini ya Kita arahin ke Kanan Nah Kayak gitu Biar nomor 1 nya Bisa langsung masuk guys Gila sampai B loh Saya mikirnya Sampai dapat B guys Ulangi ulangi Nomor 1 nya kayak gitu Nomor 2 nya Kita puterin kayak gitu Tanda panahnya Seperti kayak gitu Udah bener kan Bener Salah Nah tanda panahnya Seperti kayak gitu guys Nah Kayak gitu guys ya 5 sampai 5 nya guys ya Lanjut Tahap 5 sampai 6 Oke Kalau ini nomor 1 nya Kita arahin ke sini Nomor 2 nya Diputerin aja Seperti kayak gitu Kemudian sambungin ke Garis finish Harusnya sih Seperti ini guys Nah Bener ya Biar selalu bikin lingkaran Ini kita Untuk mobil kedua Itu kuncinya guys Kunci jawaban Supaya Nomor 2 nya Agak telat masuk Oke Kalau yang ini Kita bikin puteran Disini guys Seperti kayak gitu Nomor 1 nya Langsung ke bawah Nomor 2 nya Kayak gini Kita puterin Nah ini kita main Di tanda panahnya guys Tanda panahnya Kayak Gini harusnya Tadi Tadi saya udah coba Harusnya berhasil Nah Kayak gitu guys ya Berhasil kita guys Oh Ternyata untuk yang Stat selanjutnya Masih terkunci guys Yang 6 sampai 1 Sampai 7 sampai 7 Masih kekunci ya Jadi kita akan lanjutin lagi Nanti kalau udah terbuka Ternyata dia bukanya Sampai 5 sampai 7 Saja disini guys ya Oke Terima kasih guys Sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa di like Comment subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi